Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku yang dirahmati Allah Kita teruskan kajian kisah Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala anha Yang sudah memasuki episode kedua Atau terakhir Dengan tema Kehidupan rumah tangga bersama Nabi Juga Kisah tentang wafatnya beliau Para sahabatku Para teman-teman yang dirahmati Allah Setelah Sayyidah Khadijah Menikah dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW Kesetiaan Sayyidah Khadijah Terhadap suaminya Rasulullah SAW Ternyata Tidak sebatas urusan Hanya rumah tangga saja Lebih dari itu Para sahabatku Hal itu Terbukti ketika Fase kehidupan Rasulullah SAW Memasuki Ruang lingkup Kenabian Sebagaimana Di dalam buku-buku Sirah An-Nabawiyyah Pada usia 40 tahun Rasulullah SAW Rasulullah SAW Menerima Pula Rasulullah SAW Menjawab Saya tidak bisa membaca Setelah berulang-ulang Rasulullah Sangat keletihan Beliau takut Dan panik Menghantui dirinya Setelah itu Setelah itu Jibril AS Membacakan Seperti yang tertuang Di dalam surah Al-Alak Ayat 1-5 Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang menciptakan Dia telah menciptakan Manusia dari segumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah Yang maha pemurah Yang mengajarkan manusia Dengan perantara kalam Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang tidak diketahuinya Lalu kemudian Setelah Kejadian Seperti itu Jibril pun meninggalkannya Rasulullah SAW Kembali Ke rumahnya Dengan tubuh gemetar Beliau khawatir Bahwa apa yang baru saja Dialami Akan mencelakakannya Karena beliau masih belum mengerti Kemudian beliau Masuk menemui Khadijah Seraya berkata Cepat Selimuti aku Selimuti aku Sayyidah Khadijah Segera Menyelimutinya Dan kemudian Hilanglah Rasa ketakutan Dari Diri Rasulullah SAW Kemudian Beliau Rasulullah Menceritakan Apa yang terjadi Di Guwahira Kepada istrinya Yang setia itu Saya khawatir Akan terjadi Sesuatu Pada diri saya Ujar Rasulullah Setelah menceritakan Mulai awal hingga akhir Syedah Khadijah Segera menenangkan Dan menghibur suaminya Seraya Seraya berkata Kalla Wallahi Ma yukhzikallahu abadan Innaka latasilir rahim Watahmilul Kalla Wataksibul ma'dum Watukrid daif Watu'inu ala Tidak sekali Wahai suamiku Demi Allah Dia Tuhan Tidak akan menghinakanmu Selamanya Engkau adalah orang Yang suka Menyambung Selatuh rahim Membawakan Dan membantu Orang yang lemah Menghormati Tamu Dan suka Menolong Di dalam kebaikan Setelah itu Kemudian Syedah Khadijah Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pergi ke rumah Pamannya Yang bernama Warakah Bin Naufal Dia adalah orang Yang pintar Yang alim Banyak mengetahui Isi kitab Taurah Dan Injil Orangnya Sudah rentah Dan maaf Buta Rasulullah Kemudian Menceritakan Apa yang Terjadi Dan Mendengar Hal tersebut Warakah Bin Naufal Tampak Gembira Melihat Atau Mendengar Rasulullah Sallallahu Bercerita Tentang sesuatu Yang aneh Pada dirinya Wah Itu adalah Malaikat Jibril Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Musa Engkau Lah Nabi Umat Ini Sayang Sekali Seandainya Saja Aku Masih Hidup Saat Engkau Diusir Oleh Kaum Apakah Mereka Akan Mengusir Aku Tanya Rasulullah Namun Jelas Tentu Tidak Ada Seorang Pun Membawa Ajaran Seperti Apa Yang Engkau Bawa Kecuali Dia Akan Dimusuhi Seandainya Aku Mengalami Saat Hal itu Terjadi Sungguh Aku Akan Membelamu Mati-matian Pungkas Warakah Bin Naufal Namun Para sahabat Ternyata Warakah Meninggal Dunia Ketika Wahyu Sempat Terputus Beberapa Lama Setelah Wahyu Pertama Kemudian Wahyu Yang kedua Itu Cidak Waktunya Cukup Lama Di Tengah-Tengah Itu Warakah Meninggal Dunia Akhirnya Dan Mengetahui Apa Yang Sesungguhnya Dialami Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Disampaikan Oleh Warakah Sayyidah Khadijah Tanpa Ragu-ragu Langsung Menyatakan Keimanannya Maka Jadilah Dia Orang Pertama Yang Menyatakan Keimanannya Di Hadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Orang Yang Paling Awal Paling Pertama Dewek Hal Ini Jelas Sangat Besar Artinya Bagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Meringankan Bebannya Dan Membantunya Di Dalam Tugas-tugas Da'wah Demikianlah Maka Sejak Pertama Kali Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Wahyu Kenabian Sayyidah Khadijah Selalu Siap Disampingnya Sebagai Seorang Istri Yang akan Selalu Membelanya Dan Mendukung Perjuangannya Dengan Dengan Harta Dan Jiwanya Serta Buah Pikirannya Yang Cernih Hal Inilah Yang Sangat Dikenang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Diri Pribadi Sayyidah Khadijah Radhi Allah Anha Disamping Kepribadiannya Yang Mulia Maka Wajar Kalau Kedudukannya Di Hati Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Tergantikan Walau Dia Kelak Telah Meninggal Dunia Dan Beliau Rasulullah Telah Menikah Lagi Dengan Wanita Wanita Yang Lain Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diangkat Menjadi Nabi Sayyidah Khadijah Ini Sebenarnya Sudah Masuk Usia Senja Sudah Uzur Bahasa Bahasa Sekarang Yaitu Sekitar Usia 55 Tahun Usia Seorang Wanita Yang Seharusnya Menikmati Sisa Hidupnya Dengan Tenang Ditemani Oleh Cucu Cucunya Namun Tidak Bagi Sayyidah Khadijah Justru Pada Usia Itulah Perjuangan Dan Pengorbanan Yang Sesungguhnya Dimulai Jika Kita Membaca Sejarah Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Betapa Beratnya Para sahabat Tantangan Dan Cobaan Yang Beliau Hadapi Pada Permulaan Fase Da'wah Maka Kurang Lebih Itulah Yang Dihadapi Oleh Sayyidah Khadijah Sebab Sebagai Istri Yang Sangat Mencintai Dan Setia Terhadap Suaminya Maka Apa Yang Dirasakan Oleh Suaminya Tentu Dia Pula Turut Merasakannya Baik Secara Fisik Maupun Secara Mental Bahkan Ketika Pada Tahun Ketujuh Kenabian Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Seluruh Kaum Muslimin Serta Bani Hashim Dan Bani Abdul Mutalib Diboykot Oleh Orang Orang Kafir Quraish Tidak Boleh Berdagang Tidak Boleh Bersosialisasi Tidak Boleh Ngapa Ngapain Pokoknya Sayyidah Khadijah Pun Ikut Menemani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Masa Pemboykotan Yang Amat Berat Dengan Sisa Tenaga Yang Dimiliki Sebuah Ujian Dan Pengorbanan Yang Teramat Berat Sebab Pemboykotan Berlangsung Selama Tiga Tahun Mereka Diisolir Di Sebuah Perkampungan Dan Tidak Dapat Melakukan Jual Beli Atau Berbagai Transaksi Lainnya Otomatis Para Sahabatku Persediaan Pangan Menjadi Sangat Menipis Dan Kebutuhan Kebutuhan Dasar Lainnya Sangat Sulit Didapatkan Namun Akhirnya Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Pemboykotan Tersebut Berakhir Juga Bagaimana Seorang Wanita Yang Asalnya Mulia Dan Kaya Raya Bersedia Dan Mampu Menjalani Kepedihan Hidup Yang Sangat Berat Selalu Berada Di Samping Suaminya Serta Membelanya Dengan Segenap Jiwa Rasanya Rasanya Kalau Bukan Dengan Bahasa Keimanan Cinta Dan Kesetiaan Sulit Bagi Kita Untuk Mendapatkan Rahasia Jawabannya Sungguh Merupakan Teladan Yang Sangat Berharga Bagi Kaum Muslimin Bagi Kita Bagi Para Sahabatku Khusususnya Kaum Muslimat Kaum Perempuan Muslim Dimana Saja Dan Kapan Saja Namun Kesetiaan Dan Pengorbanan Khadijah Justru Harus Berhadapan Dengan Usianya Sendiri Selesai Pemboikotan Fisiknya Semakin Lemah Semakin Lemah Wajar Saja Karena Memang Saat Itu Usia Beliau Sudah Mencapai 65 Tahun Dan Akhirnya Saat Saat Yang Sangat Menyedihkan Itu Tiba Kurang lebih Tiga Tahun Sebelum Peristiwa Hijrah Sayyida Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Menghadap Rabnya Menghadap Tuhannya Setelah Dia Mengerahkan Segenap Pengorbanan Dan Kesetiaannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggalkan Berbagai Kemuliaan Yang Akan Selalu Dicatat Oleh Tinta Sejarah Dan Dikenang Milyaran Manusia Sepanjang Masa Beliau Meninggal Atau Wafat Pada Usia 65 Tahun Dimakamkan Di sebuah Daerah Bernama Hajun Di Kota Mekah Atau Yang Sekarang Terkenal Dengan Makam Ma'lah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Yang Langsung Menguburkannya Saat Itu Belum Disyariatkan Solat Jenazah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat Sedih Ditinggal Wafat Oleh Sayyida Khadijah Apalagi Dua Bulan Sebelum Itu Beliau Pun Ditinggal Wafat Oleh Pamannya Abu Talib Jika Abu Talib Selalu Membela Dan Melindungi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diluar Rumahnya Dari Makar Dan Rencana Jahat Orang Orang Kafir Maka Sayyida Khadijah Adalah Orang Yang Selalu Meringankan Bebannya Di Dalam Rumah Dengan Kata-katanya Yang Menghibur Dan Kesetiaan Yang Tak Pernah Luntur Lengkaplah Saat Saat Itu Merupakan Saat Yang Paling Menyedihkan Bagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tercatat Dalam Sejarah Islam Bahwa Tahun Sepuluh Kenabian Tiga tahun Sebelum Hijrah Dikenal Dengan Istilah Amul Khuzni Atau Tahun Kesedihan Bagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Itu Banyak Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Peristiwa Besar Isra' Dan Mi'raj Yang Terjadi Setelah Itu Salah Satu Hikmahnya Adalah Merupakan Penghibur Atas Kesedihan Yang Dialami Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tentu Saja Selain Hikmah Besar Lainnya Yang Terkandung Di Balik Peristiwa Tersebut Syedah Khadijah Hidup Menjadi Pendamping Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selama 24 Tahun Lebih Beberapa Bulan Dan Selama Itu Pula Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Menikah Dengan Wanita Lainya Begitulah Hidup Ini Pada Akhirnya Seseorang Harus Pergi Meninggalkan Apa Dan Siapa Yang Dicintainya Kecuali Amalnya Yang Akan Terus Menyertainya Maka Beruntunglah Mereka Yang Selalu Mengumpulkan Amal Kebaikan Selama Kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yatsba'ul Yatsba'ul Mayita Salasatun Fayarji'usnani Wayabka Wahid Yatsba'uhu Ahluhu Wamaluhu 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 Fayarji'u Ahluhu Wamaluhu Wamaluhu Wayabka Wamaluhu Mutafakun Aleh Ada Tiga Perkara Yang Menyertai Seorang Mayit Kekuburnya Dua Darinya Akan Kembali Dan Yang Satu Akan Tetap Bersamanya Yang Akan Mengikutinya Adalah Keluarganya Hartanya Dan Amalnya Tapi Keluarga Dan Hartanya Akan Kembali Sedangkan Amalnya Tetap Bersamanya Menyertainya Jasad Dan Raga Sayyidah Khadijah Tidak Lagi Berada Di Samping Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Kemuliaannya Kesetiaannya Dan Pengorbanannya Serta Berbagai Kenangan Indah Bersamanya Tak Pernah Lenyap Dari Benak Beliau Rasulullah Kadang Beliau Ungkapkan Dalam Perkataan Kadang Pula Di Dalam Perbuatan Ada Kalimat Singkat Yang Pernah Rasulullah Sallallahu Assalam Ungkapkan Tentang Kedudukan Khadijah Dalam Dirinya Tetkala Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anham Mempertanyakan Perhatian Rasulullah Yang Besar Terhadapnya Beliau Rasulullah Sallallahu Penafsirannya Kecuali Dengan Bahasa Cinta Kalau Sudah Seperti Itu Tidak Perlu Lagi Kita Menanyakan Alasan Sebab Atau Latar Belakangnya Namun Demikian Sekali Waktu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Juga Menjelaskan Alasan Mengapa Beliau Begitu Mencintainya Beliau Bersabda Amanat Bi Idh Kafara Bi An Nas Wasoda Qatni Idh Kadabat Nian Nas Bawasat Nib Malihah Idh Haram Nian Nas War Zakani Allahu Azza Wajalla Walad Idh Haram Ani Awlad Nisa Rawahu Ahmad Dia Beriman Kepadaku Ketika Orang Orang Mengingkariku Dia Yang Membenarkan Aku Ketika Orang Orang Mendustakan Aku Dia Yang Menyumbangkan Hertanya Untukku Ketika Orang Orang Mencegahnya Dariku Dan Dari Dialah Allah Mengkaruniakan Aku Anak Ketika Istri Istriku Yang Lain Tidak Dapat Memberikannya Bahkan Sikap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Hanya Diwujudkan Sebatas Ucapan Beliau Pun Menampakkannya Dalam Sikap Dan Perbuatan Salah Satunya Dengan Selalu Menjaga Hubungan Baik Terhadap Teman-teman Dekat Khadijah Semasa Hidupnya Suatu Hari Salah Seorang Teman Khadijah Yang Bernama Jusamah Al Muzaniyah Yang Sudah Tua Rentah Datang Mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Menyambutnya Dengan Sangat Baik Aisyah Radhiallahu Anha Sempat Mempertanyakan Sikap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tersebut Dengan Berkata Mengapa Mengapa Engkau Menyambut Wanita Yang Sudah Tua Rentah Tersebut Sedemikian Rupa Setelah Aisyah Berkata Seperti Itu Rasulullah Kemudian Menjawab Innah Rasulullah SAW selalu terkenang dengan suara istrinya karena kemiripannya sehingga hatinya merasa tenang berdasarkan sikap Rasulullah SAW tersebut maka sangat wajar jika Sayyidah Aisyah RA walaupun dia memiliki banyak keutamaan dan kedudukan di sisi Rasulullah dan sangat dicintainya tetap saja dia tidak dapat menyembunyikan rasa cemburunya atas sikap Rasulullah SAW terhadap Khadijah padahal saat dirinya menjadi istri Rasulullah Sayyidah Khadijah itu sudah wafat suatu hari Aisyah pernah berkata maghirtu ala mratin maghirtu ala Khadijah walaqad halakat qabla anta zawajani bisalasi sinin lima kuntu asmahu yadhkurha walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla ayyubasyirha bibaytim minqasbin filjannah wa ikana layadbahu syad summa yuhdiha ila khalaiha tidak ada wanita yang paling aku cemburui selain Khadijah dia telah wafat tiga tahun ketika beliau Rasulullah SAW menikahiku aku sering mendengar beliau memuji-mujinya Allah telah memerintahkan beliau untuk memberinya kabar gembira bahwa dia memiliki rumah yang terbuat dari intan permata di surga apabila menyembeli seekor kambing beliau menghadiahkan kepada teman-temannya Khadijah para sahabatku yang dimuliakan Allah dari urayan kehidupan Syedah Khadijah yang kita terangkan maka kemuliaan beliau menjadi tidak terbantahkan baik di dunia maupun di akhirat baik sebagai istri Rasulullah SAW maupun sebagai salah seorang pejuang Islam lebih dari itu ternyata kemuliaannya dipertegas oleh beberapa riwayat yang sahih tentang dirinya diantaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA atau Jibril Nabi SAW Jibril datang menemui Rasulullah SAW Seraya berkata Wahai Razulullah Khadijah akan datang membawa wadah berisi lauk, makanan dan minuman apabila dia telah datang kepadamu sampaikan salam dari Tuhannya Azzawajalla dan dari aku dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari emas permata di dalamnya tidak ada kegaduhan dan keletihan Rasulullah SAW juga bersabda Afdalu nisai ahlil jannah Khadijah bintu Khwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah binti Mazahim Imratu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran radiyallahu anhu najimain wanita penghuni surga yang paling muli adalah Khadijah binti Khwailid Fatimah binti Muhammad Asiyah binti Mazahim isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran radiyallahu ta'ala anhun najimain kemudian beliau juga bersabda lagi khairun nisaiha Maryamu binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah bintu Khwailid sebaik-baik wanita pada zaman dulu zamannya Maryam yaitu adalah Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa dan sebaik-baik wanita pada zamannya Khadijah ialah ya Khadijah binti Khwailid para sahabatku semoga kita mendapatkan berkah mendapatkan kesejahteraan mendapatkan limpahan kemanfaatan keberkahan dan anugerah dari Allah sebab Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala anhu dengan kemuliaan beliau dengan kedudukan beliau di sisi Allah di sisi Rasulullah s.a.w. semoga kajian ini bermanfaat kita akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!